Selamat siang bapak-bapak Oh beningnya gitu ya Makasih loh udah datang di meja ini Ini apa sih konsepnya Ini sebenernya Ini terinspirasi Nyontek Ini tuh segmen baru Plagiat ATM Masih oke lah Jadi ini segmen baru dimana kita bakal bahas Dapurnya bisnis Dari POB kalian yang udah jadi entrepreneur Lebih dari 10 tahun Dapur bisnis kita buka disini Aib kalian juga boleh Gak janji ya Bisnis gak ada aib lah Kalau 10 tahun mungkin udah gagal beberapa kali aja Ini juga mau jadi Wadah buat temen-temen yang pengen Nanya-nanya dan belajar soal bisnis Dan kita bakal explore banyak di Meja Bundari Kayak kelas bisnis Ini biar ada konsep aja sih Apa-apa yang mau ditanya Untuk pilihnya kayak pengen nanya-nanya soal Soal bisnis yang basic-basic dulu kali ya Sebenernya ini pertanyaan gue personal sih pak Jadi gue pengen nanya Sebenernya entrepreneur pebisnis tuh Dilahirkan atau dibentuk Ini ada dua tokoh besar Yang punya dua pendapat yang berbeda ya Mungkin juga pendapat kita berbeda Boleh dari Pak Teo dulu Aduh Dilahirkan atau Dibentuk Dibentuk Disclaimer ya Ini kalau dari POV gue Kayaknya mostly harusnya entrepreneur tuh Dilahirkan Kalau menurut gue Kenapa? Karena manusia tuh diciptakan dengan spek yang berbeda-beda Mentalnya, karakternya, environmentnya Kekuatan dia bisa ambil resiko atau enggak Tipikalnya Dan entrepreneur itu terlihat mudah Kalau masih dua tahun, tiga tahun pertama Tapi entrepreneur kok udah atas lima tahun Tujuh tahun, lapan tahun, sepuluh tahun Semua orang yang udah lama bisnis Kalau ketemu pasti lebih banyak Hah gitu ya Daripada Hah gitu ya Kenapa? Karena bisnis sangat up and down Dan fluktuatif Nah mungkin untuk Back up gue punya statement Gue kuliah di kuliah bisnis Peristiwa mulia Benar, sama Lulus harus bikin project Bisnis Lulus Terus Logikanya lu kalau udah 4 tahun di sekolah bisnis Jadi apa? Pebisnis Pegawai Karena ternyata yang jadi pebisnis Cuman Paling 5% dari angkatan gue Salah satunya kita Betul Kenapa bisa begitu kok? Padahal itu kan sekolah bisnis Ya karena Di dalam bisnis lu belajar semua hal manajemen Dan semua hal manajemen itu Kalau memang talenta lu di salah satu bagian manajemen itu Lu jadi profesional Lu jago marketing Lu bisa jadi manajen marketing Lu jago finance Lu jadi Jago jadi seorang manajer dalam manajemen Jago jadi seorang CEO Sama dilahirkan Jadi mental founder atau owner Itu totally different loh Skill setnya Owner akan butuh manager-manager CEO profesional yang jago manage Mereka akan butuh owner-owner gila yang memang sudah dilahirkan seperti itu Untuk bisa menggaji mereka di suatu hari nanti Oke berarti lu setuju entrepreneur tuh gak bisa diajarkan dalam pendidikan formal? Kalau dia lahir tidak cocok jadi entrepreneur tapi bapaknya entrepreneur gede dan perusahaannya udah gede dituruhin ke dia bisa Gue yang gue maksud ini bukan entrepreneur secara semuanya tapi entrepreneur yang merintis Karena bisnis itu gampang kalau tidak dirintis Susah juga cuman kalau dibanding plus rintis Iya kan fase ya Bisnis tuh rintis maintain Kalau mulai dari awal rintis plus maintain capek Kalau gak usah rintis maintain pasti lebih gampang dong Karena kan ada rintis maintain ini maintain doang Gak mendiskreditkan apapun Kalau dari kompilnya kayak gimana nih? Kalau gue dulu gue percaya bahwa pebisnis itu bisa dibentuk Tapi seiring berjalannya waktu ada perubahan paradigma dan mindset disitu Bahwa gue percaya bahwa entrepreneur atau pebisnis itu dilahirkan Karena yang tadi Teo bilang mentalnya itu different, beda banget Jadi entrepreneur beneran, ya beneran ya gak cuman dagang-dagang doang Itu dibutuhkan mental yang tangguh sih Dan gue rasa gak semua orang cocok dan gak semua orang bisa Karena kalau saat kita ngomongin teori bisnis ya teori cuman impactnya ke otak lu doang Tapi sedangkan jadi entrepreneur tuh gak cuman di otak doang yang lu harus full Di hati, di mental, harus tangguh Nah mungkin kalau otaknya semua orang bisa Bikin bisnis kanvas, semua orang bisa Bikin strategi marketing, strategi bisnis, semua orang bisa Bikin plannya, frameworknya, semua orang bisa Tapi eksekusinya beda Ada insting yang bermain disitu Nah instingnya itu gak bisa diajarin Serius, gue sama Teo ketika kita jalanin bisnis Kadang insting kita main kan Gak cuman teori, oh berdasarkan teori ini nih Tapi kadang-kadang kayaknya teori itu gak working buat kita deh Kita jalanin pake insting kita aja Nah instingnya itu gak bisa diajari Jujur gue juga baru lulus dari sekolah bisnis dan insting tuh gak diajarin sih Itu Kalau partneran sama setidak Misalnya lu partneran berdua atau bertiga Setidaknya salah satu itu memang lu udah liat tipikal entrepreneur banget bisa Biar itu orang yang fulfill roles itu Oke itu nyambu, gue pengen next topic Ini nyambu soal partner Bangun bisnis which is mana yang lebih bagus Single founder or partneran menurut lu? Gak bisa ngomong karena orang beda-beda ya Tapi menurut gua sih Kalau dapet partnernya tepat Harusnya tetep lebih enak partneran daripada single founder Biasanya single founder itu opsi lain karena cari partner susah Susah banget Contoh lu mau minta funding ke Y Combinator As startup founder, single founder lu gak dapet funding Lu tarik orang Karena mereka menilai single founder susah banget Karena mentality-nya, pressure-nya lu hadepin sendiri semua Dia collab sudah tip company-nya Ambruk udah semua Betul, betul Capital, skill dan network Personally, lu urutin top 1-nya apa? Mulai dari Gue Capital, skill, network Kayaknya itu udah bener Capital dulu Tapi capital gak cuman duit ya Oh capital disini duit Oh duit Oh kalau gitu Skill, network, capital Ada alasan Ada, kalau skill gini Karena skill itu bisa di asal sama semua orang Kalau seandainya gue taruh capital di depan Ngomongin duit Duit itu semua orang backgroundnya beda-beda Belum tentu semua orang punya duit Belum tentu semua orang punya channel Kayak duit Yang dari network Ya kan Sama network juga gitu Kalau di awal Kayaknya gak bisa Jarang orang yang dari awal Itu langsung punya network yang besar Kecuali punya bapak yang punya network yang besar Ya kan Jadi Kalau based on Ini based on personal opinion ya Dan berdasarkan pengalaman pribadi Karena tidak Gue tidak ada backup dari Network orang tua Tidak ada backup dari Capital orang tua Ya gue mau gak mau Yang paling bisa gue asal pertama kali Adalah skill Skill Dan butuh awareness Untuk mengetahui skill lu apa Lu tajam dimana Dan Lu bisa Misalnya mau partner Lu bisa cari orang yang punya Another skill yang bisa melengkapi lu Jadi Penting banget menurut gue Di awal itu skill lu harus tau Kita jago dimana Kita pinter dimana Dan kita bisa Memperbagus skill kita terus Seiring berjalannya waktu Itu yang pertama Yang kedua Tadi gue bilang Adalah network Nah ketika kita ngomongin skill Tadi gue udah ngomongin partneran Partner itu kan bagian dari network Lu gak akan bisa ketemu partner yang tepat Kalau Lu punya circle Atau punya kenalan Cuma sedikit Gak akan bisa dapat yang terbaik Ya gue aja kenal Theo Dari sebelas Dari 2011 Which is berapa belas tahun yang lalu Tapi baru partneran Di tahun 2019 awal ya Theo Jadi ada waktu Berapa tahun tuh Ada delapan tahun Kita idol Berjuang sendiri-sendiri Akhirnya kita putuskan partneran Nah kalau gak ada pertemuan Di 2011 Gue gak akan punya network Ketemu Theo Ya kan Dan mungkin ketika misalkan gue gak punya skill Theo pun gak akan Ngelirik gue sebagai business partner Jadi harus sama-sama attract skill Attract skill Nah baru network itu penting Berguna Kalau lu networking banyak Tapi orang gak ngeliat Lu Orang yang skillful Atau punya values Gak akan ada opportunity Nah ketika satu Dua ketemu Baru Capital Duit Duit itu paling terakhir Malah bahkan Bisa jadi Partneran Bisa gak perlu duit Kayak awal-awal Bisnisnya gue sama Theo Kita gak butuh duit Ujung-ujungnya Dissolve dari Network lagi Skill dan network Itu based on gue Oke kalau dari Kok Theo Oke tadi kan Billy Mungkin bahasnya Dari awal ya Kalau mungkin sekarang Setelah udah menjalani Segitu panjang Dan ngeliat dari Piramid view-nya Mungkin gue Urutannya agak beda sih Gue urutannya Network Capital Skill Oke coba Jadi kalau bisnis udah jalan Ini beda cerita nih Ini bukan tadi Fase awal ya Kalau sekarang bagaimana Mungkin kita ngomongin Untuk leverage ke depan Yang paling penting itu Justru pertama network Karena company lo Gak bisa kemana-mana Tanpa network Sustainable-nya susah Scale up-nya susah Lo mau kolaborasi Kemana-mana Susah Karena sekarang Yang membuat kita Unlock akses kemana-mana Company kita growing-nya cepat banget Itu network Yang tersipta juga Salah satunya Personal branding gue Naik nih Kemana-mana lebih gampang Yang kedua Capital Capital ngomongin Cash flow Karena Network skill-nya Udah dimana Eh karena networknya Udah dimana-mana Kita bisa Dapet projectnya banyak Sekarang cash flow-nya Sanggup gak Buat nge-hantem Itu semua scale up Karena scale up itu Ngomongin ekspansi Tim harus ready Produksi segala macem Karena semakin tinggi demand Semakin tinggi omset Dapur juga harus ready Dan cash flow itu adalah Jantung setiap Company Makanya Jujur Entrepreneur Conventional Versus startup founder Pasti pola pikirnya Beda total Kalau conventional Tidak ada tuh Bakar duit Iya Gak ada tuh Duit Tumpuk sampe tebel Gitu loh Makanya lu bisa liat Contoh kalo sebut Pre-rex Mungkin Bluebird versus Gojek Lu liat sekarang Iya Kebayang ya Ketara Ketara ya Cara mainnya gitu loh Karena memang beda game Yang ketiga Mungkin kalo udah Bisnisnya lebih skill Skill itu yang terakhir Kenapa? Karena networknya banyak Duitnya ada Kita bisa hiring Karena as founder Kita tidak butuh Hard skill lagi Kayak ChatGPT lu pake nih Gue gak pake Yang penting Gue bisa bayar lu Yang jago pake ChatGPT Make sense Iya menarik Ngerti gak? Terus ada orang Oh ngerti banget Teori bisnis Bisa bikin Matrix A Matrix B Campaign A Campaign B Ah lu Red cardnya berapa Gue bayar lu aja Bikin di company gue Yang penting buat founder Adalah bisa Ngespot talent yang bagus Dan bisa bayar Sama mungkin Skillnya itu agak shifting Skillnya itu soft skill Sih ya Negotiating Dealing instinct Strategic thinking Gitu loh Udah beda sih Gue tambah dikit ya Bener tadi Kalo beda fase Beda kebutuhan Betul Beda kebutuhan Contoh realnya adalah Kayak Ini gue Karena ini bedah dapur ya Gue mau bongkar sedikit Yang kita lakukan Kita kan Bikin baru bikin IP event kan Kemarin kan Pas gue Pas Ria Teo jelasin Tentang urutan Yang Ria Teo bilang Bener juga ya Kita gak mulai dari skill Kita mulai dari kenalan dulu Bener Network dulu Kita bikin IP event Eventnya kita gak ngerti nih Skill kita Itu bodo banget Tentang Industrinya gak tau nih ya Gak ngerti sama sekali Tapi kita kenal orang yang Paham banget Coba deh kita kenalan Waduhnya waktu itu Teo Diundang ke conference Dia juga diundang ke conference Akhirnya terjadilah Obrolan ngopi Singkat cerita Setuju Buat bikin IP Lalu semuanya dari mana Dari kita semua Nah gitu kan Urutan nya gitu kan Persis Network Capital Capital NASA itu skill Menyusu Menyusu IP itu apa mungkin Buat orang Kayak kemarin kita bikin event Namanya Local Meet ya Itu event buat Local Brand Yang bagus-bagus Dari Jaksel Kita bawa showcasing Di utara lah Di Malpik Avenue ya Itu tuh awalnya Kita bikin pameran udah biasa Kita entrepreneur pameran Tapi apakah bisa sekuat itu Bikin Local Brand Jaksel Gak bisa gak ngerti Maka waktu itu Setelah ketemu orangnya Ngobrol Wah ini kayaknya cocok nih Buat perenan Ngobrol Oke jadi bikin Kemarin IP nya kerja sama Local Meet Puji Tuhan Berjalan dengan baik Dan tahun depan Ada lagi Dan ini kita replicate Di industri-industri Yang lainnya next Kita tahun depan Ada lagi nih Yang buat IP Cewek ya Cuman mungkin kita Belum bisa ngobrol-ngobrol Sama sekali ya Tentang ini gitu loh Cuman Ya itu Urutannya sekarang Kita itu Cara ekspansinya adalah Network Cashflow Skill Menarik Oke Karena Kalian adalah Pebisnis yang Bootswrapping ya Gue penasaran nih How you Apa namanya Ambil gaji dari Bisnis kalian Untuk personal As a founder Bagaimana mengaturnya Menarik Siapa duluan Boleh dari Kotel Oh Kalo gaji Buat as a founder Ini beda fase Juga beda lagi Cuman mungkin Kalo dari awal Simplenya gini sih Kita liat aja Living cost kita berapa Misalnya kita living cost 5-6 juta sebulan Terus kita liat Omset company kita Ke net profitnya berapa Misal Oh omset company kita Tahun ini Eh bulan ini 50 juta Bersihnya 40% 20 gitu ya Oh kita living cost 5-6 juta Yaudah ambil segitu dulu Berarti kita bisa ambil Sekitar 25-30% Maksimal Dari net profit Untuk gaji kita Supaya Perusahaan tetap Berjalan Gitu Itu kalo ngomongin Single founder Kalo ngomongin punya partner Hitungannya beda lagi Tapi Tapi setidaknya ya 30-35% lah Maksimal Karena apa Mendingan gajinya Diproporsikan segitu Supaya company punya cash flow Bisa Ekspansi dan melakukan Strategi bisnis Karena nanti kalo Puji Tuhan berhasil Di akhir tahun Kita bisa bagi dividend Tapi kalo dari awal Gaji kita gedein Company jadi susah Jalannya Karena ketarik sama kita Betul Iya bener juga Jadi bottleneck Gajinya kita Iya Gue sempet dapat sama Teo Mungkin gue lah Lanjutin sedikit aja Berdasarkan pengalaman kita Berdasarkan pengalaman gue Ini opini gue Founders itu ambil gaji Paling terakhir Bahkan kita terbiasa Gue sama Teo Terbiasa Dengan bisnis yang kita mulai Di awal Kita jarang yang langsung Punya gaji Kita hold dulu Ibaratnya bahkan Banyak banget Karyawan kita yang gajinya Lebih besar daripada kita Pada waktu awal-awal Tapi seiring berjalannya Company bagus Growing Cash flownya sehat Ya gaji kita pelan-pelan naik Yang penting tadi Yang hitungan yang Teo bilang Cash flownya sehat Jangan sampai gajinya kita Gaji founders Paling gede Akhirnya Company nya gak bisa Lari Iya Oke gue potong ya Sorry Itu tadi kondisi Lu bisa kayak gitu Itu Kalau lu gak hidup Dari bisnis yang ini Atau Hidup pun bisa Hidup pun harus begitu Harus begitu Iya kalau Makanya kita bilang Entrepreneur not for everyone Karena harga awal Yang harus dibayar Memang se Sekeras itu Makanya tadi kita bilang Subsidinya paling Kalau berjalan lancar Dari dividen Oh I see Gitu Karena dividen kan di akhir tahun Setidaknya company lu Tahun itu operasionalnya sudah cukup Ya kalau minimal Foundernya hidup dari situ Ya tadi yang Kok Teo bilang ya Living costnya aja Yang penting terpenuhi Betul I see Karena ini Buka dapur ya Gue pengen nanya teknis-teknis aja Dan ini yang salah satu Yang kepikiran gue Orang tuh suka bingung Ketika Rintis bisnis Hiring pertamanya Nah Kalian ada guidance gak sih Ada guidance gak sih Untuk hiring itu Harus hire yang bagian apa Di level apa gitu Kalau kalian sendiri ada Advise juga Wah ini Terlalu luas ya Ya customize sih Customize Karena kayak misalkan Kita punya tiga bisnis Yang lagi ongoing gitu Kalau gue flashback ya Kita hire orangnya beda-beda Pertama kali yang kita hire Itu beda-beda Ada yang operational duluan Karena mungkin ngerti Industrinya Ada yang mungkin Kita udah ngerti Industrinya Tapi kita butuh Perpanjangan tangannya Ada orang sales duluan Yang kita hire Yang pasti menurut gue adalah Kita mampu memetakkan Skillnya kita As founders Sama Skill Karyawan yang kita mau cari Tim kita yang mau cari Pastikanlah tim yang kita cari Bukan tumpang tindihnya kita Kalau kita bisa lakukan Di awal ya Tapi gue ngomongin Boost trapping ya Kalau di awal kita bisa lakukan dulu Ya kita yang ngelakuin dulu Nah sisanya Perpanjangan tangannya Baru kita hire orang Battle naiknya kita ya Iya Kekurangannya kita Karena ngapain hire orang Yang ibaratnya Awal-awal ya Yang kitanya lebih jago Daripada mereka gitu Tapi di awal Lama-lama ketika lu udah Udah berkembang Ya banyak banget Tim-tim lu bahkan Yang lebih hebat daripada lu I see Koteo ada tambahan? Enggak Oke Sama Sama ya Oke Mungkin kira-kira Itu aja pertanyaan gue Untuk hari ini Oke Karena ini segmen Pengen jadi wadah buat teman-teman Jadi teman-teman Mungkin bisa Comment di bawah Pertanyaan semua Seputar bisnis Dapet biar Koteo dan Kobyli Bakal jawab di meja ini Boleh Kita bahas semuanya ya Bahas semuanya Oke Apapun yang mau ditanyain Silahkan Ini menjadi Ini menjadi wadah Buat entrepreneur Belajar dari Share real life experience Aja kali Gitu ya Iya Setuju Dan kita berusaha untuk Sharing Serial-realnya Iya Berdasarkan opini pendapat Pengalaman Pengalaman kita Pain-poin-pain-poinnya lah Gak indah-indahnya doang Betul Indahnya juga ditanya boleh Iya Realistis Oke Kira-kira itu aja Thank you 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 Thank you